hai 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 halo sobat name arti mau buat logo nama seperti yang di resort saya ini ini dia aplikasinya simak terus tutorialnya sampai habis biar kalian paham cara buatnya oke pertama langsung saja buka playstore nya nah disini saya akan kasih tahu nama aplikasinya dan pastikan kalian mendownloadnya terlebih dahulu di playstore atau kalian bisa download versi pro nya di kolom deskripsi oke langsung saja ke kolom pencarian dan tulis infinity design nama aplikasinya adalah infinite design Oke kemudian langsung saja kalian download aplikasinya disini saya sudah mendownloadnya jadi saya tidak perlu mendownload lagi jika sudah kalian download langsung saja kita ke aplikasinya ya teman-teman dan ini dia tampilan dari infinite design untuk para subscriber saya yang tanya Bang aplikasinya ini dia aplikasinya ini dia aplikasinya saya kasih tahu tutorialnya sekalian biar kalian paham pertama kalian buat proyek baru dengan ukuran tanpa batas kalian centang dan oke untuk subscriber saya yang kalian komen di video saya di video saya buatin nama aku dong Bang itu sabar ya buatnya itu enggak mudah jadi kalian harus sabar dulu yang penting kalian sudah subscribe dan komen nama kalian Insyaallah saya buatin cara buatnya itu begini lihat ini tutorialnya biar kalian itu paham oke simak terus videonya sampai habis biar kalian mengerti di sini kita coba buat nama hirman ya Hai Hai selamat menikmati kita sesuaikan dulu kuasnya ya teman-teman kita ubah kuasnya yang atas sendiri dan ukuran kuasnya kita sesuaikan terlebih dahulu kemudian kita coba corat-corat dulu apakah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan atau belum jika belum kita sesuaikan lagi ukurannya kemudian kita corat-corat lagi jika sudah sesuai kita buat corat-coratan terlebih dahulu kita buat polanya terlebih dahulu kita akan membuat desain nama desain nama hirman kita buat hanya dulu jadi kita harus memikirkan desain yang mau kita buat ya teman-teman kita buat corat-corat hanya dahulu kurang lebih seperti ini kita buat M nya disini kita buat A nya kita taruh tengah disini pokoknya sesuai imajinasi kalian ya teman-teman jika sudah membuat corat-coratan seperti ini kita menuju ke layer layer untuk menambahkan layer kemudian kita aktifkan kisinya yang berada di lingkar putih di bawah kita pencet ini kita aktifkan kisinya seperti ini jadinya kita atur ketebalannya kemudian kita lanjut ke layer yang atas kemudian kita kurangi opasitas nya agar menjadi remang-remang jika sudah kita lanjut ke layer yang bawah untuk menggambar ya guys kita masuk ke menu yang di atas itu kemudian kita pilih yang pen kemudian kalian pilih kuas yang paling atas terus kita atur ukurannya kita coba dulu jika sudah sesuai kita langsung gambar mengikuti pola pola yang sudah kita buat jadi kita menggunakan kisi agar bisa lurus teman-teman garisnya kita ikuti saja pola yang sudah kita buat kita bisa ubah bentuknya tapi kita pakai yang paling atas saja untuk garis-garisnya ini ada banyak sekali tipenya tapi saya sarankan pakai yang yang dan yang paling atas sendiri oke kita lanjut membuatnya saya buat garis hanya dulu setelah membuat garis harap dicentang ya teman-teman biar tidak hilang kemudian kita buat garis baru lagi kemudian kita centang seperti itu caranya jika ada kesalahan coretan yang kita buat tadi kita bisa perbaiki disini disini tadi saya bikin E-nya terbalik saya akan perbaiki jadi seperti ini untuk kalian yang komen minta dibuatin logo namanya harap sabar ya karena prosesnya itu seperti ini tidak mudah lanjut kita buat R-nya ya teman-teman teman-teman lanjut kita buat M nya di bawah sini kita sesuaikan dengan polanya ya teman-teman disini saya buat sesederhana mungkin yang penting kalian paham kalau saya buat bagus-bagus nanti waktunya kelamaan ya teman-teman ini sekedar supaya kalian paham aja kurang lebih caranya seperti ini lanjut kita buat hanya di tengah sini ya teman-teman jangan lupa like dan subscribe nya ya teman-teman biar semangat membuat tutorial tutorial yang lain Oke terakhir kita buat N nya di belakang yang sini ya teman-teman Oke kita hanya tambah garis sedikit ya biar kelihatan ah kita buat garis seperti ini biar lebih jelas hanya kemudian kita pergi ke layout kita matikan kisinya ya teman-teman karena kita sudah selesai menggaris-garisnya kita matikan kisinya jadinya seperti ini jadinya seperti ini kemudian kita tambahkan layout satu lagi kita taruh tengah kemudian kita gabungkan dengan yang atas seperti ini opasitasnya kita ke 100% kalian dan ginilah jadinya selamat mencoba hai 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 hey kid don't ever let them get inside your head don't tell you what you do in life instead of everything you know that you could get Terima kasih telah menonton!